Intro Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di EJ Gaming Channel Pertama-tama saya mohon maaf karena beberapa teman banyak yang ngajakin main bareng Saya gak bisa nerima semuanya karena banyak banget yang ngajakin main dalam suatu waktu Selain itu juga friendlistnya udah penuh juga Jadi semoga teman-teman memaklumi dan saya mohon maaf banget karena gak bisa main bareng Teman-teman semua Dan untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa tekan subscribe karena kita akan update, guide, dan info terbaru terkait Moba Arena Kali ini kita membahas tentang salah satu tank yang jarang dipakai dan dia adalah Mina Reaper Queen Skill pasifnya adalah ketika kita dipukul kita bisa otomatis menyerang balik Demainya ada Dan skill satunya adalah Whirling Sight Yaitu skill pasifnya tapi yang bisa ditekan Tapi demagenya lumayan rendah dengan waktu cooldownnya cepat Oke lah Skill keduanya adalah narik musuh bisa rame-rame Dan cooldownnya cukup lama Dan ngurangin move speed musuh Yang terakhir adalah ngikut musuh selama 2 detik dan bikin musuh Move speednya berkurang hingga 50% Ini untuk skillnya kita langsung lihat itemnya Itemnya ada Yang pertama saya pilih Hyoga Edge Karena dengan item ini kita bisa ngebantu temen untuk nge-kill musuh di awal Kita tarik, kita attack biasa musuhnya bakal slow banget Yang kedua adalah Gilded Griffiths Griffiths kalau musuhnya banyak magic attack kita beli ini Yang ketiga adalah Male of Vein Ini adalah penangkalnya butterfly Jadi saya akan beli ini kalau musuhnya ada butterfly atau attacker yang banyak Yang keempat adalah Gaya Standard Ini kalau banyak sekali yang namanya magic damage musuh Saya akan beli ini Kalau nggak ada magic damage kita akan langsung ke Crimson Banner Berikutnya adalah Crimson Banner Setiap nge-kill kita bakal regen HP Yang terakhir adalah Shield of Lost Ini alternatif bisa jadi Acessory Glory Bisa jadi Amulet of Longevity Nanti kita lihat in-game gimana dan kapan kita harus ganti equipnya Lalu berikutnya Arcananya Arcananya Sakeha pakenya yang merah itu attack semua Karena saya yang level 3 Kalau ada yang punya HP oke banget bisa pakenya HP Yang kedua saya pakenya yang move speed Dan HP regen Kalau ada yang punya HP regen juga lebih bagus lagi Jadi temen-temen bisa pake HP regen semua Antara adalah yang defense Kita pake physical defense semua Kalau ada yang punya yang level 3 lebih bagus lagi Nah ini untuk buildnya si Mina Kita lihat efektif nggak sih Build seperti ini in-game Dan gimana caranya pake Mina Kita langsung coba aja in-game Yuk Oke kita langsung in-game Temen kita ada Meganga Vira Grug dan Yorn Musuhnya ada Ormar Yorn, Azen, Kataran, Butterfly Musuhnya lebih banyak fisik Jadi kita akan build full fisik semua Bootsnya aja yang magic defense mungkin Dan Gaya standard udah cukup ya kayaknya Atau Shoges aja Kita tetep beli Shoges dulu di awal Kita beli ini Armor Megangannya sepertinya AFK Oh my god Oke Dan lebih Kruger ini yang ngajakin aku main Kruger Malah AFK ya Dodol Oke kita setelan sama Tara Tara ini harus hati-hati Karena dia HPnya makin dikit Di midnya makin sakit Jadi kita harus hati-hati Kita solo sepertinya Kenapa mid ada 2 Kenapa viranya di mid ya Ya udahlah Kita main normal aja Kita beli base dulu Yornnya mengalah dari viranya Malah ke bawah langsung Saya gak paham Kita lanjut creeping dulu Saya ngeliat keadaan Butterfly musuh sedang hutan Jangan sampe hutan kita Dicuri sama musuh ya Bisa mungkin kita jagain hutan kita Kalaupun kita gak bunuh hutan Kita Ayo yorn yorn C'mon Aduh saya bingung ini Gimana cara mainnya Karena musuhnya Eh temen kita sepertinya Masih baru belajar main Oke Kita naikin skill dulu Jadi kita bisa narik musuh Ikut cepat mungkin Ikut aku yorn 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 jangan tunggu Yorn di lane Kalau bisa Oh my god Ini bener-bener melatih emosi ya Ingat kalau main Jangan di lane doang Karena kita bukan main Jaga rumah Kita main Oke saya ambil asid Kita balik ke lane lagi Butterfly nya udah level 4 kayaknya Oh belum Jadi kalau butterfly udah level 4 Ini udah bisa lompat Saya jangan beli bus dulu Karena busnya magic defense Saya bisa ganti ke Physical attack Temen kita yang di tengah kayaknya Dia mau dibunuh Kita bantuin Ada musuh di serma blue car Feeling aku Jadi kita jagain aja Soalnya saya gak buka voice chat Jadi kemungkinan musuhnya gak bakal Saya gak bakal bisa kasih tau dia Gak apalah kita nyuri-nyuri ESP dikit Kita balik ke lane bawah Karena temen kita sibuk ngelutan Oke semoga sempat Ini sempat Oke Maksudnya mukul pura Kita bisa nyampain nanti Yonnya mau nyampain Mending kesini dulu Yonnya Udahlah Gagal paham gue sama Yonnya Oke Butterfly nya Ke arah kita Mundur dulu Mundur 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 Yon Mundur Mundur Susah ya Enaknya mainnya di sebelah temen ya Kita bisa kasih tau Kapan mundur Kapan maju Yon sini Yon Cukup sudah Cukup 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 Kesabaran ini Kita harus bersabar Main game moba Karena 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 ya Sabar itu Indah Indah opo Indah apaan coy Indah Kita udah bisa bantu lain-lain Tapi kita jangan sampai ketinggalan lain kita Kita bantu tengah Kita bantu ke Yonnya Kalau Yon kita Ditinggal Saya feeling Dikejetara Saya mati dia Dia bakal mati Aduh Serba salah ya Oke Kita dapat Yonnya Kenapa dia Agak sakit ya Killnya Aduh Musuhnya gak ada boots Kita biarkan sempatan untuk ngekill Nice Kita bisa narik Oke nice Itu bukan mau last hit ya Emang lagi cooldownnya kurang ya Udah gue bilang Yang lainnya mati Dan mati deh Gak ada harapan Kejauhan Udah Sudah masih mati Susahnya ninggalin temen yang baru belajar main Seperti itulah Nah hasil dia mati Dan kita kembali ke lain kita Item kita masih 580 Udah mau jadi Oke udah jadi Musuhnya mau hancurin tower Tower kita hancur gak Udah mau hancur Tapi kita bisa selamatin Sampai skill Akhirnya skill dulu Oke oke Tower kita bakal hancur kayaknya Dia mau hancurin tower Tapi dia bingung caranya Itu udah jadi barang kita Dia gak bakal bisa kabur Kita gak ada mana ya Jadi item yang saya beli tadi QGS itu kalau mukul musuh Bakal kena slow tuh Jadi kalau beli di awal Itu efektif banget Kalau kita mananya sering habis Kita bisa beli yang namanya Ini Magic Pendant of Fate Untuk awal doang Nanti kita bisa jual lagi Saya bakal ngejar Rionnya Rionnya gak ada boots Oke kita kena slow gak apa-apa Kemudian kita bisa pake Flicker juga Tapi saya milih Endure karena Saya lebih suka Endure sih Tapi kalau musuhnya ada tank Eh temen kita ada tank juga Kita gak perlu sih sebenarnya Oke kita dapet Zenkanya Temen kita kemana Oh my god Temen kita gak melihat Tarik temen Tarik 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 Oh my god What the fuck Oh my god Cukup Cukup Saya gak paham sudah Tidak 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 Lo bakal liat ekspresi gue Gue pengen mukul orang ini Sudah berkali-kali ya Sepertinya Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Gak terasa ya Rion maaf Gak terasa sama sekali Oh my god Mati lagi temen kita No comment lah Sudah gue focus farm dulu Gue mau beli Ini dulu Mail of Pain Cepatnya Berang 400 Kita bisa kebawah Tarannya ini Gak bakal bisa mati Jadi kita Iseng aja Sakit lagi Kalau dia blink ke kita Kita skill 3 Endure Skill 3 dulu Baru Endure Bunuh hutan kita Ya kita gak bisa berbuat banyak Temen kita terlalu fokus diatas Sekarang Saya berharap dia blink ke saya Saya bakal tekan Endure Jadi Gak ada Demainnya masuk sama sekali Oke Saya ngeliat Gue tekan Endure Jadi musuhnya Mukul gue gak bakal terasa Gue skill 3 Gue skill 1 Ayo mukul Kill Oh my god Oh my god Sia-sia Sia-sia semuanya Tidak Tidak Padahal sebenernya Demain musuhnya Gak itu berasa ya Ya sudah lah Nah ini kita harus Bener-bener siap mental Karena Permainannya sangat kacau Kita kembali ke lian aja Bener-bener ya Sebenernya saya pengen Punya tim khusus gitu Jadi enak banget mainnya Gak perlu di Katain Gak perlu dijelasin Udah tau Rule-nya masing-masing Kalau kondisinya kayak gini ya Kayak Yorn-nya Yang Gak jelas rule-nya Ya sudah lah Kita semua bisa bersabar Dan farm dulu Kita lumayan kaya Kita Kita bisa Tentu atas Kita bantu temen dulu Barang kita udah mau jadi Tinggal kurang Sikit 300 doang Kita menarik kusunya Ancurin tolong Ancurin tolong Gak hancur tolong Gak hancur tolong Gue tarik langsung Kita kemana lagi Oke lah Sudah lah Bapak Kuduannya cepet Mundur dulu Mundur dulu Mundur dulu Mundur dulu Mundur 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 Dilihat sama butterfly Butterfly-nya mau nyampah Tapi gagal Barang gue udah jadi Tarik Tarik Oh my god Oh my god Udah Udah lah Maaf temen-temen Saya agak susah main tank Karena ya Seperti ini Keselnya main tank Kayaknya semua tank tau lah ya Gimana caranya Gimana keselnya main tank Ketika temen kita Gak bisa diharapin Tunggu 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 Terlalu slow Back 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 Biarin Dua Oke Kita mundur dulu Am Am Gue harus narik Oke 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 Gue skill 3 langsung Gue bisa ender Gue ender dulu Karena darah gue paling dikit Musuhnya bakal mengukul gue Oke Masih Kita bisa skill 1 temen Eh musuh Oke mati Butterflynya Kita jadi TB aja Gak masalah kita mati Yang penting temen kita ngekill Oke Mati semua Nice Nice banget tadi tarikannya Oke Kita berhasil mengikat Di Musuhnya Tapi sayangnya temen kita Fokus ke tank semua ya Tapi gak apa-apa Musuh juga melakukan hal yang sama Jadi temen kita Ada main kaya Kita dah harusnya Push ya Harusnya dapat 1 tower Karena Jangan sampai Kita mau nunda-nunda Karena musuhnya ada hero yang lebih late Game Dibanding kita Sebenernya ini harus back Back dulu Karena Karena mereka bakal mati semua kayaknya Back Oh my god Mati deh Udah No comment Bakal mati semua kayaknya Jadi kalau bisa main bareng temen Karena Untuk menghindari hal seperti ini Tidak Tidak Butterflynya salah tekan Butterflynya salah tekan ke creep Ke bawah kita bakal mati Kita bakal mati Kita tank Kita bisa farm baru dulu Sambil nunggu Musuhnya maju Tarannya maju Bantuin gue Bantuin gue Bantuin gue Oh my god Gue sampein aja Kesel gue Oke Gue sampein Bodo amat Fuck Nantikan semua penderitaan ini Sebenernya saya seneng banyak yang request Tapi saya gak suka banget mainnya seperti ini Oh my god Oh my god Oh my god Claynya bakal di kill sama crack Butterflynya di bantai Bagus lah Jadi mereka bisa ngekill butterfly dengan mudah Ada tara disini Gue restore dulu Bantuin gue temen ya Gue bisa tarik nih Tunggu Oke 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 gue dapet Gue dapet gue langsung skill 3 Bisa dapet dua-duanya Oke dapet Bagus sekali Kita bisa bunuh dia Gue tak biasa aja Tak biasa gue sama seluruh musuh Dia pake skill 3 Gue bisa tarik Tarik Oh my god gak dapet Ya sudah lah Tunggu dulu-tunggu Gak masalah Cuma satu hero doang Gue bisa jual ini Gue gak butuh mana regen lagi kayaknya Eh tetap butuh sih Duitnya butuh berapa sih item Udah bisa jadi Kita bisa jadi aja Cramston bannernya Sini dong Kita dua ngapain dong Oh my god Kita kalau bisa nangkep Archernya atau Si butterfly Dan kita langsung skill 3 Jadi kita paling sekarang Jadi semuanya mukul kita Mina itu gunanya seperti itu Dan efektif banget Kalau war Oke Nice 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 very nice Gue tarik sekalian semua yang lain Gue skill 3 langsung Kita tarik semua musuhnya Semuanya gak bisa bergerak Butterfly mereka telat Barangnya gue gak orang sama sekali bahkan Oke nice Gue bisa tarik butterfly nya Gue bisa tarik semua Oke gue tarik Gue tahan di tower Gue bisa pakai endure di tower Gak masalah Cuman hancur di tower Oke Nice Walaupun gue sedikit kesal Tapi kita mainnya cukup bagus Kita bisa end sekarang kayaknya End 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 the game End the game End the game Don't waste the time Udah udah biarin gue TB Oke gue skill 3 biar gak sakit Kita ngalik di sini Oke Seperti itu main Mina Sampai sekali Sampai mental jiwa dan laga Jadi buat temen-temen yang pengen main Mina Begitu cara main Mina Saya anjurkan banget main bareng temen yang kamu kenal Karena sangat-sangat Temen dependent Sangat butuh bantuan temen Karena Mina tuh gak bisa ngekill Tanpa temen Dan Mina tuh tanky banget Atau keras banget Kalau musuh kamu banyakkan Fisik Langsung build semua item fisik Kalau musuhnya banyak Magic Full magic defense Dan juga tambah physical dikit Minimal boost nya Nah buat temen-temen Saya mohon maaf Saya agak kesel Untuk main tank Karena ya seperti itu Saya membutuhkan tim sebenarnya Tapi ya sudah lah Temen-temen Jangan lupa tekan subscribe Karena kita bakal update lagi berikutnya Thank you sudah nonton Dan See you again in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn